Halo One Way, apakah kamu sudah siap? Ya silahkan, sudah siap. Silahkan Pak Gerdi. One Way, apakah kamu percaya bahwa Al-Quran yang kamu baca sekarang tidak ada satu ayat pun yang meleset daripadanya atau semua firman Tuhan sudah masuk di dalamnya? Ya saya percaya karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan ya. Saya percaya. Sudah dibuktikan secara ilmiah, dibuktikan secara apapun Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Gitu ya Bang ya. Bahkan Allah sudah menantang semua manusia untuk membuat semisal Al-Quran tidak ada yang bisa sampai sekarang. Begitu Bang. Oke terima kasih. Sekarang saya bukakan sebuah hadis kepada dirimu. Nanti kamu akan tercengang. Apakah hadis ini yang salah atau saya yang salah baca? Aduh. Nah ini ada hadis bukori. Di layar sudah muncul. Kelihatan ya. Saya besarkan. Ini hadis sahib bukori. Sahib bukorinya di sini jelas. Sahib bukori berapa ini ya? 1922. Di sini dikatakan begini. Telah mencerit langsung saja. Jabir radiyallahuahu berkata, Ketika kami sedang salat Jumat bersama Nabi SAW tiba-tiba datang rombongan dagang. Maka orang-orang melirik dan berhamburan pergi kecuali hanya 12 orang. Maka kemudianlah turun ayat ini. Qies al-Juma'ah ayat 12 yang artinya. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan maka mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkutbah. Tolong bukakan surat al-Juma'ah ayat 12. Saya ingin tahu apakah ada surat al-Jumu'ah ayat 12? Itu saja. Silahkan. Surat 62 itu ya al-Jumu'ah itu. Ayat 12. Saya ingin lihat. Sebentar ya bang ya. Sebentar ya. Siap. Silahkan. Surat al-Juma'ah itu 11 ayat bang. Nah. Jadi saya perlukan ya. Surat al-Juma'ah itu hanya 11 ayat. Bukan 12 ayat gitu loh bang. Berarti hadis ini salah. Sahih bukori loh. Atau ada yang belum tertulis di dalam Al-Quran. Nah ini. Ini hadis sahih bukori 1922. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Silahkan. Saya pun heran. Tadi saya lihat. Loh kok enggak ada surat ayat 12? Sedangkan di hadis ini dikatakan. Turunlah surat al-Jumu'ah ayat 12. Yang artinya ini. Silahkan. Jadi begitu hadis-hadis itu. Hadis dilihat sanat matan pewarinya ya. Mutawatir atau ahad. Begitu loh. Jadi bagi saya. Pertama Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada 11 ayat. Ya saya mengimani 11 ayat. Ya. Karena Al-Quran itu turun berpa oral ya. Jadi ya hadis itu. Abang harus tahu. Pada dalam dulu apa itu hadis. Hadis itu adalah hukum. Boleh digunakan dalil. Tetapi hukum kedua dalam fikir ya. Jika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya saya enggak akan ambil. Sudah jelas surat al-Jumu'ah itu ada 11 ayat. Kalau di hadis ada menyatakan 12 ayat. Karena hadis itu lebih banyak. Lebih banyak hadis dibanding ayat Al-Quran ya. Sekali lagi. Hadis itu lihat sanat matan dan pewari. Ya. Apakah matannya kuat. Apakah ada matan-matan apa namanya. Penunjang hadis-hadis yang lainnya. Sehingga matannya kuat. Yang paling penting. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada hadis bertentangan dengan Al-Quran ya. Saya tidak akan ambil ya. Hadis itu mutawatir atau ahad pun begitu ya. Hadis yang betul-betul mutawatir lah yang. Saya ambil begitu ya. Apapun. Meskipun tidak mutawatir. Tetapi matannya kuat dan sahih. Saya ambil. Jadi sudah sangat jelas ya. Saya tidak terpengaruh dengan bunyi hadis seperti itu. Karena sudah sangat jelas. Surat al-Jumu'ah itu ada 11 ayat. Begitu Bang. Terima kasih. Oke. Jadi hadis sahih Bukari 1922 ini mutawatir atau apa? Tolong kamu jelaskan. Biar kami semua paham. Sudah sangat jelas Bang. Kalau di Al-Quran itu ada 11 ayat. Sudah sangat jelas. Saya berpengaruh pada Al-Quran yang kedua. Sudah sangat jelas ya. Al-Quran surat al-Jumu'ah ada 11 ayat. Demikian. Bagaimana kalau menurut sejarah ada ayat Al-Quran yang dimakan kambing. Jangan-jangan ayat yang tidak ada ini termakan kambing. Atau jangan-jangan kalian sudah mengurangi Al-Quran itu. Karena ini adalah sabda Nabi yang keluar dari hati Nabi. Itulah sebabnya saya katakan. Bahwa Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran ada di dalam hati Nabi. Bukan yang dibukukan ini. Karena tidak ada perintah Tuhan untuk menuliskan buku ini. Maka di dalam Al-Quran ada dikatakan. Celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan tangannya sendiri. Dan menjual dengan harga murah. Buktinya ayat 12 tidak ada. Ini orang banyak belum tahu loh. Seluruh dunia tidak tahu ini. Baru sang debaters yang membukakan ini. Jadi bagaimana menurutmu? Rahasia. Atau mengapa ada ayat yang kurang dari dalam Al-Quran. Padahal hadis ini ada di sahih loh. Yang kau bilang mutamata apa itu aku gak tahu itu. Kau buktikan sendiri. Silahkan. Sudah sangat jelas ya Bang ya. Saya baca suat Al-Hijir ayat ke-9 ya. Sudah sangat jelas dalam suat Al-Hijir ayat ke-9 ini. Allah itu yang menurunkan Al-Quran. Dan Allah menjamin akan menjaga kemurnian Al-Quran. Saya bilang Al-Quran itu turun berupa oral. Al-Quran tidak dikanon. Al-Quran tidak dikanon seperti Al-Kitab. Kalau Al-Kitab itu kan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tetapi kok yang mengkanon itu bapak-bapak gereja. Maaf. Jangan lari ke situ. Tugas. Oh ya. Itu kan perbandingan-perbandingan saja Bang. Ini perbandingan Al-Quran aja ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Saya dalam hadis itu Abang bilang surat Al-Jum'ah ada 12. Dan faktanya surat Al-Jum'ah ada 11. Dan saya orang yang sungguh berhati-hati masalah. Saya selalu berhati-hati masalah. Karena pertama apa? Hadis itu hukum kedua dalam PQI. Hadis bisa digunakan dalil. Bisa digunakan dalil. Tetapi hukum kedua itu hukum kedua dalam PQI. Hadis lihat sanatnya matan dan puarinya terpama matan. Matannya kuat. Gak ada penunjang-penunjang hadis yang lainnya apa enggak. Ya hadis itu mutawatir atau ahad. Ya kalau hadis itu mutawatir itu sudah pasti terjamin. Coba Abang bacakan lagi. Sekali lagi. Silahkan. Jadi saya Ibu Kor ini ada tiga. Saya bela lagi. Satu ayat mengatakan 11. Dua ayat mengatakan 12. Anggap aja lah orang yang menerjemahkannya ini salah. Itulah di jalan keluar dari kita. Ini. Sahih Bukori 884. Dikatakan gini. Ketika kami sedang salat bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang rombongan dagang yang membawa makanan. Orang-orang pun melirik dan berhaburan pergi mendatangi rombongan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi SAW kecualiannya 12 orang. Maka turunlah ayat ini. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan. Maka mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkutbah. Surah Al-Jumu'ah 12. Itu Sahih Bukori 884. Sahih Bukori 1922 juga sama. Dikatakan Surah Al-Jumu'ah 12. Tetapi Sahih Bukori 4519 mengatakan Surah Al-Jumu'ah 11. Jadi di sini ada pertentangan sesama hadis. Jadi hadis Bukori ini boleh dibilang doib. Begitu ada pertentangan maka dia doib. Maka jangan kalian gunakan hari Sahih Bukori. Kata siapa ini kan doib namanya. Dan di Sahih Musnan Ahmad 13836. Ada juga tetapi tidak dijelaskan bahwa ini turunnya Surah Al-Jumu'ah tadi itu. Sudah saya jelaskan di sana ada yang bilang 11 ayat. Dan ada yang bilang 12 ayat Surah Al-Jumu'ah itu ya. Faktanya Surah Al-Jumu'ah ada berapa ayat? Kita tinggal berpikir aja. Ada berapa ayat? Ada 11 ayat. Dan faktanya ya. Berarti itulah yang diambil. Kan di sini ada dua hadis yang menyatakan. Satu 12. Satu 11. Makanya hati-hati masalah hadis itu ya. Karena sekarang ini banyak hadis-hadis palsu yang beredar. Hadis-hadis doib. Ya itu ilmu tenang hadis. Jumlah hadis itu Bang lebih banyak lagi hadis dibanding ayat Al-Quran Bang. Demikian Bang ya. Ya berarti hadis Bukhari jangan dibaca. Karena itu palsu dan doib. Karena dia bertentang di dalamnya. Satu ya. Dan ya saya cukupkan untuk mengenai itu. Sekarang. Pertanyaan saya. Apakah hadis ini firman Allah. Atau kitab suci lah saya bilang. Sorry jangan firman lah. Apakah hadis kitab suci. Sehingga umat Islam menjadikan itu urutan kedua. Setelah Al-Quran. Silahkan. Hadis itu pengetahuan saya ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Karena saya itu. Mohon maaf ya. Karena saya itu miskin ilmu ya. Hadis itu adalah bagian dari Asuna. Apa itu hadis? Segala ucapan Nabi. Diamnya Nabi. Tindakan Nabi. Yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi hadis itu apa bang? Segala ucapan Nabi. Diamnya Nabi. Perbuatan Nabi. Yang sesuai dengan Al-Quran. Begitu loh bang ya. Jadi fungsi hadis ini. Kalau ada hadis misalnya. Ayat tentang sholat. Waktu-waktunya sholat sudah ada. Diterangkan di hadis. Tata-tata sholat. Unruun sholat bagaimana. Itu fungsinya hadis. Nah kalau hadis itu. Itu kan fungsinya hadis bang? Jadi. Bantar bang banyak-banyak nih ya. Maklum pinggir jalan. Jadi fungsinya hadis itu apa? Ketika ada hadis yang sahih. Matanya kuat. Ketika ada ayat tentang sholat. Waktu-waktu sholat. Lalu hadis. Menerangkan tata cara sholat. Unruun sholat itu diambilnya di hadis. Jadi hadis itu untuk melengkapi ya. Penjelasan lebih ringgi. Karena hadis itu apa? Ketika Nabi sholat. Ya begitulah cara Nabi sholat. Ya meskipun. Meskipun ada perbedaan dalam. Menurut saya itu justru suatu kekayaan dalam Islam bang. Karena memahami hadis antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda bang. Itulah makanya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Demikian bang. Oke terima kasih. Mohon dipahami pertanyaan saya. Apakah hadis itu adalah kitab suci? Jelaskan. Apakah hadis itu kitab suci? Paham ya pertanyaan saya? Sudah saya jawab tadi bang. Hadis itu bukan kitab suci. Hadis itu adalah segala. Ucapan Nabi. Diamnya Nabi. Ya perbuatan Nabi yang sesuai dengan Al-Quran. Kalau kamu katakan hadis itu bukan kitab suci. Apa mungkin firman Tuhan berada di tempat yang bukan kitab suci? Ingat ini. Hadis ini jelas bercerita tentang turunnya surah biar kita adil. Al-Juma'ah 11 saja aku bilang. Kalau aku bilang 12 gak enak. Nanti gak ada di dalamnya. Apakah mungkin firman Tuhan berada di tempat yang tidak suci? Jika kamu mengatakan bahwa hadis itu bukanlah kitab suci. Apakah mungkin firman Tuhan ini berada di tempat yang tidak suci? Paham maksud saya? Contoh. Jangan kamu mengatakan nanti orang buat skripsi. Di situ ada firman Tuhan. Itu sudah berbeda konteks. Konteksnya apa berbeda? Skripsinya itu gak pernah kita jadikan rujukan. Sementara ini hadis ini dijadikan rujukan Islam. Yang kamu bilang di kitab ini tesis orang misalnya atau skripsi tentang agama. Kan ada di tulis itu ayat-ayat Al-Quran. Itu tidak pernah dijadikan orang Islam beriman kepada skripsi. Si Polan gak ada. Tetapi hadis ini sampai harus beriman orang Islam. Apakah mungkin firman Tuhan berada di tempat yang tidak suci? Silahkan. Kan saya bilang Bang dari awal apakah mungkin firman Tuhan berada di tempat yang tidak suci? Saya kurang mengerti ini bunyi pertanyaannya. Tetapi jujur Bang saya kurang paham. Apakah mungkin firman Tuhan berada di tempat yang tidak suci? Jawabannya tidak mungkin. Lalu saya bilang karena tadi Bang. Hadis itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hanya Al-Quran. Hadis itu adalah hukum kedua dalam hukum pikih. Dalam pikih itu hukum-hukum Islam itu adalah hukum kedua. Hadis itu Nabi itu melarang. Pada zaman Nabi untuk membukukan hadis. Karena takut terjadi pembaurannya. Bercampur aduk antara firman Tuhan dengan hadis-hadis Nabi. Jadi hadis itu kalau kita melihat sejarah itu dibukukan 200 tahun setelah Rasulullah wapad. Siap-siap. Sudah kena marah dia kawan. Sama si gurudahnya sudah kena marah. Kasihlah aku. Habis lah kau nangis mewek. Nangis bombay. Astaga naga. Dia sudah mengatakan tadi bahwa hadis itu bukan firman Allah. Bukan kitab suci ya. Ya sudah apa boleh buat. Sudah cukup juga. Dan apakah firman Tuhan bisa berada di tempat yang tidak suci. Dia jawab tidak bisa. Halo One Way. Sudah bisa kita ajukan. Memang ke pertanyaan saya itu memang apa sudah cukup puas atau tidak. Ya sudah. Kalau tidak puas. Siap-siap. Oke lah. Penting kamu sudah menyatakan bahwa hadis bukan kitab suci yang pertama. Yang kedua. Bahwa kamu sudah menyatakan bahwa sesuatu yang suci tidak bisa berada di tempat yang tidak suci. Ya saya juga percaya. Artinya penonton di tempatku cerah-cerdas mereka sudah bisa menyimpulkan. Kalau di Kristian kami tidak bisa beriman kepada yang tidak suci. Yang suci tidak bisa bergabung dengan yang tidak suci. Sudah. Itu saya selesaikan dulu. Saya lanjutkan lagi ya. Sekarang saya bertanya keimanan kalian. Yang gampang-gampang saja. Apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Silahkan. Apakah di dalam diri saya ada Tuhan? Sudah saya bilang bang. Tuhan itu mustahil terjebak dalam ruang dan waktu. Saya akan membacakan surat Anur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu adalah cahaya Allah. Sekali lagi ini ayat yang sangat luar biasa. Hanya bisa dipahami oleh sebagian rumah istim. Kalau abang bilang tidak ada Tuhan di dalam diri saya memang tidak ada. Tetapi ada cahaya Tuhan. Nur Allah ini. Surat Anur ayat 35 ini. Dan hanya. Dia di dalam manusia itu ada dua bang. Surat Anas juga. Ada setan juga yang singgah di dalam diri manusia. Nah untuk membedakan antara manusia dan setan apa? Kalau setan itu membisikkan kejahatan. Tetapi kalau cahaya Allah itu adalah bersihkan kebaikan. Dan Nur Allah atau cahaya Allah ini hanya bersinar di hati yang lembut. Kalau hati dia kotor bang. Penuh tidak lembut. Hatinya penuh amarah. Hatinya kotor. Nur Allah itu tidak akan bersinar. Oke terima kasih. Jadi saya sudah tangkap apa yang kamu katakan. Jadi Nur Cahaya itu Nur Tuhan hanya ada kepada orang yang hatinya lembut. Jadi kalau tidak lembut Tuhan tidak datang. Begitu mungkin ya Mas Umum. Sekarang saya bertanya. Apakah Nur Cahaya Tuhan itu ada di hati jin, iblis, setan, hantu belau? Silakan. Kasih ayat. Apakah Cahaya itu ada di hati jin, iblis, atau hantu belau? Mohon maaf saya tidak bisa menjawab hal ini bang. Mohon maaf. Lalaupun saya kan menjawab harus berdasarkan dalil juga. Saya tidak mau asal-asalan menjawab. Nanti biarkan menjadi PS saya bang ya. Saya tanyakan nanti kepada yang lebih tahu ya. Kalau hal ini saya bilang mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada surah yang gampang dulu ya. Surah 4, ayat 80. Ini surah ayat 4, 80 sebenarnya sering ini saya bacakan. Barang siapa mentaati Rasul, buka kurung, tutup kurung Muhammad. Maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, Kami tidak mengutusmu buka kurung, tutup kurung Muhammad Untuk menjadi pemelihara mereka. Pertanyaan saya. Mengapa Allah SWT tidak berfirman di sini? Barang siapa mentaati firman Allah? Maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Tetapi dikatakan sini barang siapa mentaati Rasul. Memang benar bahwa firman Allah keluar dari lisan Rasul. Tetapi 100 persen seperti yang kamu bilang tadi, Tidak 100 persen ucapan Nabi itu adalah firman Allah. Karena ada juga ucapan manusia biasa. Apakah di sini juga, kalau kita lihat Nabi ini 100 persen firman Allah dan 100 persen ucapan manusia? Silakan tolong dijelaskan mengenai hal ini. Kalau 100 persen firman Allah yang kita ikuti, saya setuju. Bahwa barang siapa mengikuti firman Allah, artinya mengikuti Tuhan. Tetapi ini tidak, tetapi lebih kepada personnya, Nabi-nya. Bukan ucapannya dibilang di sini ya. Silakan jawab. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Sesuai dengan atal dan logika saya. Barang siapa yang taat kepada sang utusan, maka dia taat kepada sang pengutus. Bagaimana kita taat kepada sang pengutus, jika kepada utusannya saja tidak taat. Begitu loh, Bang. Jadi memahamnya seperti itu. Lalu apakah Nabi, sebenarnya gini loh, Bang. Kalau kita berbicara hakikat, ini saya bilangkan, ini ranahnya hakikat. Nabi itu adalah firman berwujud manusia. Itu menurut pemahaman saya. Kenapa? Karena lewat Nabi lah, firman Allah itu diwahyukan. Allah mewahyukan Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Karena apa yang diajarkan kepada saya, Nabi itu adalah firman Allah yang berwujud manusia. Bahkan kalau kita berbicara hakikat, tubuh kita juga adalah firman Allah. Adalah Al-Quran, tubuh kita, tangan saya, kaki saya. Semuanya itu adalah firman-firman Tuhan. Karena bagi saya seperti itu. Yang saya pahami seperti itu. Bagaimana kita mau taat kepada sang pengutus, jika sama kepada sang utusan saja kita tidak taat. Kalau saya menggunakan mantik atau logika ya, seperti itu, Bang. Sudah sangat jelas ya. Tidak mungkin kita akan taat kepada sang pengutus, jika kepada sang utusannya saja kita tidak akan taat. Begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Apa ada pertanyaan lain atau masih kelang jelas? Silahkan, Bang. Oke, terima kasih. Saya tergelitik dengan ucapanmu. Bahwa firman Allah berwujud manusia itulah Nabi. Ya, berarti kau sudah mulai percaya bahwa firman menjadi manusia. Cuman, kalau dalam Kristen firman menjadi manusia, kamu sudah urekan tadi di awal, sekarang kamu mau mengakui firman itu dalam ujuk manusia itulah Nabi Muhammad. Terima kasih. Nah, sekarang saya sudah membukakan ayat ini kepadamu dan kamu juga percaya bahwa kelakuan Nabi itulah yang menjadi panutan bagi kalian. dan kalau kita lihat ucapan Nabi ini kan ada dua, ada di hadis, ada di apa, di Quran. Jadi benar kata dokter yang dari Malaysia itu bahwa Al-Quran berisi kalau mula yang didetailkan. Kau juga tadi ada membuat gitu, didetailkan oleh Nabi. Jadi Nabi ini adalah penyempurna ucapan Allah. Karena apa yang tidak ada di dalam Al-Quran ada di hadis, itulah iman kalian. Saya tidak bisa membantah. Kemudian yang mau saya tanyakan, Nabi pernah memerintahkan kalau orang murtad itu harus dipenggal kepalanya. Mengapa sekarang tidak kalian lakukan kepada Syafuddin Ibrahim? Dia kan sudah murtad itu. Harusnya kalian penggal kepalanya juga kepada MKC atau kepada yang lain-lain. Artinya seluruh penduduk Indonesia tidak akan ada yang masuk sorga. Karena menentang surah 4 ayat 80 ini. Coba jelaskan kepada saya bagaimana kamu menyikapinya. Silahkan. Tolong ditampilkan dulu ayatnya, Bang. Ini sudah di layar. Di layar, layar sudah. Itu kan barang siapa mentaati Rasul, Bang. Maksudnya? Ini yang murtad boleh dibunuh itu ayatnya berapa, Bang? Oh, ya memang itu kan barang siapa taat kepada Rasul. Maka salah satu perintah Rasul, sebentar ya. Gue buka dulu. Kau terima hadis Bukhari atau hadis apa? Halo? Ya, kalau saya kan selalu berbicara dengan Dalil ya. Saya akan bacakan suatu saja ya. Saya baca suatu Al-Imran ayat ke-159 ya. Dengan sebab rahmat Allah, maka kamu berlaku lemah-lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap teras, lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Ya, pegangan saya yang pertama adalah Al-Quran, Bang. Ya, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Ya, orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang yang tidak believer. Ya, dengan sebab berahmat Allah, kamu berlaku lemah-lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh di sekelilingmu. Maka, ya, perintah untuk berlaku lemah-lembut. Bahkan kepadanan muslim. Ya, lalu kita baca surat atau bahaya surat 28. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri yang berat pemikiran penirtaanmu. Sangat menginginkan kamu beriman dan selamat. Atas belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min. Ya. Ya, jadi sudah sangat jelas ya, Bang, ya. Allah, Nabi Muhammad itu adalah orang yang lemah-lembut. Kenapa? Allah memerintahkan supaya berlemah-lembut, betulnya, Bang. Ya, dalilnya sudah sangat jelas. Terhadap Al-Imran ayat 159. Jadi, kalau ada kata-kata yang Muttad boleh dibunuh, saya minta dalilnya mana, Bang, ayat Al-Quran? Ya, Al-Quran itu adalah rahmat. Al-Quran itu adalah hukum pertama pikih, Bang. Ya, Islam itu adalah rahmatan al-alamin. Rahmatan di seluruh alam raya. Jadi, kalau memahami Al-Quran, Allah itu, kalau kita memahami Al-Quran, ayat-ayat tentang-ayat itu, turun ketika, apa namanya, untuk membela diri, sebetulnya, Bang, pada zaman Nabi, itu. Ya, karena Al-Quran itu dilihat dari asfabun huzulnya. Begitu, loh. Jadi, sudah sangat jelas ya, Nabi Muhammad, meskipun kepada non-Muslim, ya, Allah menyeru untuk berlemah-lembut. Begitu, loh. Tidak ada, tidak ada yang ada Al-Quran suruh membunuh orang yang Muttad, Bang. Demikian, tanggap anda saya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ayat agama Allah, itu ada ayatnya. Oke, sekarang yang lebih ringan lagi, saya bukakan dulu mengenai ini. Anissa juga, ayat 4. Saya ingin menguji ini. Ayat 3, sorry, ayat 3. Ini enak ini, kawan. Anissa 4, ayat 3. Dan jika kamu khawatir, tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir, tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba saja perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak berbuat zulim. Pertanyaan saya, tolong kamu jelaskan, apakah ini dasar-dasar orang Islam untuk berpoligami? Silahkan. Ya, itu dalil orang Islam berpoligami. Jadi, dalam poligami itu tidak asal poligami. Itu adalah aturan dari Allah. Silahkan berpoligami. Yang pertama, jika Anda tidak melakukan adil, ya, bagusan punya istri satu saja, itu kan berkata Allah. Tetapi kalau kita memaksakan, memaksakan kita berpoligami, tetapi kita tidak bisa adil, kembali lagi. Nanti kan ada pembalasan di akhirat. Allah membolehkan, membolehkan kita berpoligami, kalau kita berlaku adil, adil, mendapat izin, adil dalam, apa namanya, naftah materi, maupun kebutuhan biologis, adil dalam kasih sayang, apakah kita bisa seperti itu? Kalau saya tidak bisa, karena hati manusia itu condong kepada salah satu. Kalau saya tidak bisa, ya insya Allah, kalau saya satu saja. Kalau saya tidak bisa berlaku adil, sedangkan ayatnya itu harus berlaku adil, saya akan dihisap di akhirat nanti. Jadi, saya akan menjolini yang lain. Sebetulnya, poligami itu solusi. Ada aturan-aturannya. Ketika istrinya mandul, sebetulnya solusi sih, bang, ayat itu, bang. Alkan itu mengatur, karena islam itu aturan-aturan yang sangat luar biasa bagi saya. Poligami itu adalah solusi. Kita punya istri, punya penyakit, lamin, apakah kita akan, akan, apa namanya, akan menikah lagi. Saya akan meminta izin menikah lagi, amit-amit ya, bang. Misalnya, ya. Tetapi dengan catatan harus adil, ya. Karena manusia itu punya hubung, punya kebutuhan biologis. Sebetulnya kita berjina, ya, bang, ya. Sedangkan istri kita punya penyakit, misalnya, atau tidak punya keturunan. Sedangkan kita minta keturunan, disetulah letak kebijaksanaan Allah. Tapi ingat, Allah bilang, harus adil. Adil. Jadi, itu aturan dalil untuk poligami betul. Itu saja jawaban saya, bang. Terima kasih, bang. Oke, terima kasih. Tetapi, sayang, saya tidak bertanya tentang itu. Yang mau saya tanyakan, kamu tahu Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari empat. Bolehkah kamu kasih dalil? Di mana yang membolehkan Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari empat? Silakan. Ada ayatnya, bang, tentang kekhususan Nabi Muhammad, ya. Sebentar ya, bang. Ada itu ayatnya tadi, ya. Kenapa Nabi Muhammad menikahi lebih dari empat? Karena itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi. Al-Azab 50, Surah 33, 50. Ya, Surah Al-Azab 50, ya. Coba, bang, tampilkan ayatnya. Oke, bukakannya. Surah 33, 33, ayat 50, ini. Oke, di layar sudah ada. Silakan. Halo? Silakan. Sudah sangat jelaskan. Allah menghalalkan Nabi. Ya, bagimu, untukmu, telah engkau berikan mas kawinnya. Tolong, bang, bacakan, bang. Karena saya memakai Android. Tolong, bang, bacakan. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikarunikan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu. Bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka mengeligi agar mereka tidak menjadi kesempitan bagimu dan ala maha pengampun maha penyayang. Mana bagian ayat ini yang menjelaskan Nabi bisa beristri lebih dari empat? Dan yang sudah Abang baca kan tadi sebagai kekhususan bagimu. Kalau bagi Nabi itu sesuatu kekhususan yang Allah berikan. Sedangkan bagi kita selaku umatnya ya surat Anissa itu. Begitu loh. Bahkan itu udah coba Abang pahami lagi pelan-pelan bacanya kan sebagai kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Coba Abang coba sekali lagi. Ya makanya Wahai Nabi pelan-pelan ya Wahai Nabi sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah engkau berikan maskawinya dan hamba sahaya yang engkau miliki termasuk apa yang engkau peroleh dari peperangan yang dikarunia Allah untukmu dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu bukan untuk semua nah itu jawaban dari saya sudah terjawab ya Bang ya nah jadi disini mohon perhatian one way disitu kekhususan untuk bukan jumlah tetapi untuk menikahi siapa saja tidak ada dikatakan disitu jumlahnya lebih dari empat tidak ada empat pun istri bahkan ayat itu sudah jelas Bang menikahi siapa saja perempuan mukmin yang menyerahkan untuk Nabi itu kan perintah Allah jadi ketika Nabi Muhammad menikahi lebih dari empat Ya Allah Nabi Muhammad sudah sudah menyalahkan apa yang Allah perintahkan masalahnya dimana istri Nabi Muhammad lebih dari satu bagi saya tidak gini loh Bang Nabi Muhammad itu sudah diridoi sama Allah ini ya jangankan punya istri begitu langit dan bumi jika Nabi minta Allah kastikan Ya Nabi ya betul gitu Bang jangan kan kalau Muhammad saya begitu Nabi Muhammad itu Bang kalau kita kalau seorang kendikian yang berlaku jujur ya jujur dalam memahami Nabi Muhammad contohnya Michael Michael menempatkan Nabi Muhammad orang berpengaruh nomor satu di dunia kenapa pedagang yang paling jujur sedunia ya sejarah yang meletakkan dasar-dasar musyawarah di dunia itu siapa kalau bukan Nabi Muhammad buktinya apa buktinya adalah piaga Madina letakkan dasar-dasar musyawarah di dunia siapa Nabi Muhammad orang yang paling lemah maaf saya tidak tanya itu yang saya tanya mengenai pernikahan di dalam ayat tidak ada dijelaskan jumlah jadi Nabi bisa menikahi siapa saja misalnya ada orang menyerahkan dirinya untuk dinikahi Nabi ya dinikainya tetapi tidak ada dikatakan bisa lebih dari empat dan itu kita baca memahami siapa saja lebih dari empat misalnya yang menyerahkan ada enam ya enam orang ada banyak janda-janda yang dinikahin contoh misalnya Nabi ikut perintah Tuhan datanglah enam orang menyerahkan diri untuk dinikahi Nabi Nabi tidak suka kan bisa ditolak Nabi yang pertama yang kedua siapa saja yang dengan kerelaan kerelaan Nabi menolak kan bisa Nabi menolak misalnya kan Nabi menolak Nabi menolak bisa bisa nah yaudah maka daripada itu tapi kebanyakan Nabi tidak menolak kok mungkin kebanyakan tidak menolak sebentar apa mungkin belum tahu ya istri-istri Nabi itu bang janda loh kebanyakannya itu yang anaknya banyak yang suaminya terbunuh saya enggak menanya sebentar saya enggak menanya bentar saya enggak menanya janda atau apa misalnya datang enam orang menyerahkan diri kepada Nabi maka Nabi ingin menikahi mereka sesuai firman Tuhan harus empat saja kalau mau nikah lagi kalau Nabi Muhammad mau ya silahkan kekhususan bagi Nabi kalau Nabi Muhammad tidak mau ya enggak apa-apa ya karena lo kan maha bijaksana bang itu ayah tentu membolehkan jadi gini loh bang saya jelaskan sedikit ya pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu pemberarat hubungan persaudara dengan Abu Bakar pernikahan Nabi Muhammad dengan hapsah untuk memperarat persaudaraan dengan Umar bin Khattab lalu anak Nabi dinikahkan dengan Ali bin Abi Talib jadi Nabi itu orang yang sangat jenius loh dia menikah lalu anaknya dinikahkan pasti punya maksud tertentu begitu ya bang ya menikahkan dengan orang Yahudi pasti punya maksud-maksud tertentu jadi demikian ya bang ya waktunya tinggal 10 menit lagi silahkan bang pertanyaan selanjutnya saya memang sudah lah saya bingung karena situ tidak ada jumlah jadi kalian berasumsi kalau orang menyerahkan diri jadi 100 orang datang 100nya misalnya ya misalnya bisa dinikahi padahal disitu maksimal 4 sesuai Anissa dan Anissa itu tidak ada dikatakan itu tidak berlaku untuk Nabi jadi kalau ada memang ada asbabunnya turunnya surat maka dari itu harusnya saya akan bertanya kepadamu juga apakah lebih dahulu turun Al-Azab 50 atau Anissa ayat 4 saya percaya kamu tidak akan bisa menjawab sulit ya jadi ya sudah lah sekarang saya beralih lagi kepada hal yang lebih gampang lagi wah ini semua yang lebih gampang mudah-mudahan ya saya mau bertanya kepadamu yang lebih gampang lagi ya surah ini aja sebentar yang paling gampang itu surah 7 lah surah 7 ayat 25 ini gampang sekali sebenarnya surah 7 ayat 25 buka kurung tutup kurung ala berfirman disana kamu hidup disana kamu mati dan disana pula kamu akan dibangkitkan menurutmu disini ada diberi kalimat kepada Adam dan istrinya disana kamu mati mana lebih dahulu menurutmu bahwa sejak semula Adam itu bisa mati atau Adam itu mati setelah turunnya surah 7 ayat 25 ini silahkan yang pertama saya akan menjelaskan dulu surah talazab 50 itu ya itu kekhususan buat Nabi Muhammad ya jadi Nabi Muhammad itu sudah diperintahkan Allah ya dan Nabi Muhammad pun menikahi semuanya itu pasti ada maksud-maksud tertentu ya ya lalu surat Anissa itu untuk umat Nabi Muhammad jadi kita harus bedakan kan kekhususan disana ada sebagai kekhususan kata Allah berarti bukan untuk orang lain hanya kepada Nabi lalu kita lalu kita akan berari kepada ya Allah berfirman disana kamu hidup disana kamu mati dan disana disana pula kamu akan dibangkitkan ya itu dimana di bumi jadi pertanyaannya apa bang pertanyaannya pertanyaan saya kata disana ada mati apakah Adam itu sejak semula sudah di di dipirmankan untuk mati ataukah Adam itu mula dipirmankan mati setelah dia memakan atau menyentuh pohon kuldi itu yang pertama itu Adam semuanya ya semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati yang kekal hanya Allah sudah jelas karena ya Nabi Adam itu kan Nabi Nabi Yesus Kristus akan merasakan mati disana kamu hidup ya di bumi ini kita hidup di bumi ini kita mati dan di bumi ini kita akan dibangkitkan tidak ada yang kekal ya apakah karena masalah memakan buah kuldi itu ya Adam terjerumus apa namanya diusir dari surga karena memakan buah kuldi bukan berarti Adam itu apa namanya menjadi mati tidak cuma diturunkan derajatnya ya dari surga ke dunia kalau di surga dia bisa makan apa saja apa yang diminta ada semua tetapi karena dia sudah mengingkari apa yang diperintahkan Allah ya jangan mendekati pohon itu bahkan memakan buahnya maka dia akan diturunkan ke dunia yang makan pun harus kita bekerja ya kita harus perbedaan surga di dunia apa perbedaan dunia dan surga kenapa kalau di dunia kan kita makan kita harus bekerja kita pengen ini kita harus usaha sendiri kalau di surga kan apa-apa ada sendiri gitu bang jadi perbedaannya begitu Nabi Adam ketika apa namanya di surga dia meminta apa ya diberikan oleh Allah ya ada semua tetapi ketika dia diturunkan ke dunia maka dia harus usaha sendiri ya dan di dunia pula Nabi Adam mati semua manusia pun mati Nabi Isa pun akan mati lagi nanti untuk kedua kalinya Yesus Kristus itu di akhir zaman akan mati juga di dunia nanti dibanggitan juga semuanya begitu bang karena bunyi ayatnya jelas ya untuk semua manusia itu ya tidak terkecuali itu oke demikian jawaban dari saya bang silahkan pertanyaan selanjutnya sekali lagi saya ulangi pertanyaan saya apakah Adam ini ketika diciptakan sudah difirmankan akan mati ataukah dia difirmankan mati setelah dia menyentuh pohon kuldi gampang ya kalau di kamu mengatakan bahwa Adam ini sejak diciptakan sudah difirmankan akan mati beri ayatnya dan kalau dia setelah memakan pohon kuldi baru difirmankan mati ayatnya yang tadi surat 7 25 mohon dijelaskan sekali lagi tepat dan cepat silahkan kan sudah sangat jelas ya bang ya sudah saya jelaskan ya ketika Nabi itu Nabi Adam ketika bisa mati ya semua makhluk akan mati kenapa bisa mati karena dia sudah di dunia bang memakan bau pohon yang dilarang oleh Allah kita tidak bisa menyebutkan pohon kuldi karena dalam Allah tidak ada pohon kuldi jangan mendekati pohon itu namanya pohon itu apa Allah Allah Bistawab ya bang ya nah ketika Nabi Adam diturunkan karena melanggar apa yang Allah perintahkan disini Nabi Adam merasakan apa namanya mencari makan sendiri beranak pindah dan mati ya karena memang sudah sudah tertulis di local mahkut pengetahuan saya seperti itu bang ya jadi maaf maaf ya kamu bilang bahwa setelah di bumi saya gak tanya setelah di bumi saya tanya ketika penciptaan Adam apakah Adam itu sudah difirmankan akan mati penciptaan loh belum di bumi dia kan di sorga ataukah setelah dia menyentuh buah itu dia diusir ke bumi langkah pertama kan dia di bumi diusir disitu kamu hidup kemudian difirmankan disitu kamu mati dan disitu kamu dibangkit ya begitu loh setelah memakan pohon itulah disanalah kamu hidup disanalah kamu mati dan disanalah kamu dibangkit kan begitu loh berarti upah dosa adalah kematian ya gimana bang berarti upah dosa atau upah kezoliman adalah maut disinilah perbedaan kita ya bang ya kalau betul itu kan pemahaman teologi abang upah dosa adalah mati tetapi dalam teologi Islam dalam keimanan Islam semua manusia akan dibangkitkan karena itu firmannya buat semua manusia akan dibangkitkan lagi begitu lah bang masuk surga atau masuk neraka itulah hanya hak Allah saja kita tidak tahu apakah saya masuk surga saya Allah itu hak Allah begitu bang sudah cukup ya bang karena saya akan akibat ya bang ya sebentar satu menit lagi satu ayat satu ayat saya berikan kepada kamu mengenai buah kuldi itu itu tertulis di surah 20 ayat 120 kemudian syaiton membersihkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata hai Adam makanlah saya maukah saya tunjukkan kepada kamu puan kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa oke itu saja terima kasih ada yang mau ditambahkan ada satu minit silahkan ya tidak apa namanya terima kasih saja bang Rudy untuk waktunya berdiskusi kita tetap saudara ya bang ya meskipun berbeda pemahaman dalam keyakinan itu tidak masalah karena dalam Al-Quran pun sudah sangat jelas lakum nino kum waliyadin untukmu agamamu dan untukku agamamu laik rahafidin tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam disini kita berdiskusi hanya apa namanya bertukar wawasan aja ya tentang keimanan Kristen dan keimanan Islam apa itu keimanan Islam dan apa itu keimanan Kristen terima kasih bang Rudy atas waktunya ya sudah lama soalnya kita tidak berdiskusi ya bang ya mohon maaf saya bisa jatuh pagi-pagi oke pada semuanya terima kasih ya selamat berikutnya salam terima kasih